Intro Ya, di weekend ini kita ketemu lagi di Bukamik tentu saja, yaitu buka suara, buka pikiran Apa ngapain disini? Ya bukan buka pikiran saya ada disini karena buka pikiran Pak Jokowi ini biorkah? Ya, ya jangan, bukan, jangan bilang biorkah, kami disana internet baru masuk berkat Pak Jokowi loh Di Papua? Belum, jadi di Papua itu belum terdengar kabar tentang biorkah ini belum? Karena, tapi sekarang sudah? Sudah Sudah masuk? Sudah masuk jaringannya, sudah masuk, biorkah kita tidak tau siapa itu Jaringan su, su masuk jaringan? Su masuk, jaringan su masuk, kalau su terakhir su dekat Apa kabar Momo? Baik selalu Waduh dicari-cari loh Hah? Dengan siapa? Panca Oh, dirain dicari sama biorkah Kurang 12 ribu atau berapa katanya? Oh kurang 12 ribu Lu ikut harisan bapak-bapak emang 12 ribuan Ya, sejak kapan sih bapak-bapak masih sendiri? Oh iya Malam minggu sampai sekarang masih sendiri Tapi lu pengen jadi bapak-bapak kan? Suatu saat nanti Ini gue cerita soal biorkah Ini isunya dari kemarin itu Jadi ada hacker ngakunya di Polandia Tau Polandia gak? Tau Tau kan? Yang benderannya ke Indonesia kan? Hah? Benderannya ke Indonesia kan? Tapi terbalik Dia putihnya di atas, benderannya di bawah Iya Nah dia ngaku orang sana Setelah ditelak oleh netizen Netizen kan tau-tau aja tuh Wey netizen Indonesia ini pedis pos Pedis Begitu dilihat ternyata kok Dari bahasanya Dari ini Masa hacker nyarinya Denny Seregar kok kenal? Sabar-sabar Berarti Bang Denny Seregar ini orang besar Bang di Indonesia? Iya sih Orang besar sama orang selin juga gitu Kok nyarinya kayak Puan Kok kenal-kenalnya Puan dan juga Erik Thohir Di Polandia Orang di Indonesia aja banyaknya gak kenal loh Iya sih betul Iya kan? Termasuk Pak Mahfud juga kan? Keterkenalannya tuh kurang lah Maksudnya gitu Biorka ini sekarang lagi dicari-cari Lu ngumpet sana lu Baringin Ya Saya siapa sebenarnya? Gak tau lu siapa Ciri-cirinya nih Biorka itu ciri-cirinya Ganteng enggak Jelek enggak Tinggi enggak Pendek enggak Gila enggak Waras Iya Saya intelektual sih Bukan Berarti bukan lu Iya kan? Saya bilang saya intelektual Gue takut kalau misalnya Tautal lu tuh hilang tuh Biorka Gitu lah Ya elah internet saya masih main di warna Nah iya kan Mana mungkin Bisa jebol data Iya kan? Iya lah Jebol itu aja Enggak kelar-lar Sampai sekarang kan? Masih Bagus kan ya? Tampil jebol memang banyak Tapi kalau jebol itu enggak Tapi ini kalau kita ngomong Biorka kan mungkin kita enggak terlalu paham Betul Ini ada yang Omika yang ngerti soal jebol menjebol Apakah dia orang dalam dari Biorka? Bukan Kan dia tahu kan? Bukan Dia orang dalam keluarganya Panggil aja Siapa dia? Temen lu tadi yang ngutang 12 ribu Panca Atis Ini manggil Panca atau manggil Biorka? Tadi dibilang ganteng enggak Jelek juga enggak Rambutnya pasti berwarna dong Iya kayaknya iya Ada pake hiat sinisen kepala juga kan? Kok lu bisa-bisa tertarik mau ngebahas Biorka itu kira-kira? Apa lu korbannya atau? Lu tahu enggak di belita-belita yang ada Biorka punya temen di Indonesia? Lu! Cak! Gue bangkit dari kubur Udah meninggal? Oh udah meninggal Eh kita simak Panca yuk Sekarang Panca Seperti biasa Nama gue Panca Nama langkah Panca Atis Gue biasa dipanggil Nengok Selama tampil di Cokro Data-data gue bocor Orang jadi pada tahu nama gue Ini pasti gara-gara hacker Iya gimana gak hacker Orang nama gue ada dibawa ketulis Halo Biorka Apa kabar? Kok niat-niatnya sih daftarin sim card kamu pake nama aku SMS dari 444 bingung Namanya aku Tapi nicknya kamu Kalau gini kan jadi aku yang dapet BLT Iya Terima kasih Biorka kalau gitu ya Tapi jauh sebelum Biorka Beredar Eh jauh sebelum Biorka Beredar Itu di Facebook Udah sering terjadi Kebocoran data Bayangin Kita capek-capek Ngejaga Biar Ultah kita Enggak ketahuan Soalnya resikonya pada Jadi interactir Temen-temen kan Kalau ketahuan Eh sama Facebook Malah dibocorin Lihat aja Facebook notifnya Mas Joe Has birthday today Gitu lah pokoknya kira-kira Jadi tau kita Kayaknya sekarang lagi jaman bocor-bocoran deh Kemarin pesulap merah Iya kan Sekarang Biorka Ini kayaknya cocok deh kolaborasi nih Bikin grup namanya The Bocors Atau The Bongkars Ajak sekalian tangga gue tuh Tukang gosip Pas banget tuh udah Eh kalau menurut feeling gue Bisa jadi Biorka tuh Salah alamat Maksudnya bukan Indonesia Yang jadi sasaran pertasan Tapi Polandia Karena kan dia ngaku Pernah tinggal di Warsawa Polandia Nah gitu tuh Cuma waktu itu Mungkin pas lagi liat HP Kebalik tuh Lihat bendera Indonesia jadi Bendera Polandia Eh bendera Polandia jadi bendera Indonesia Harusnya putih-merah Jadi merah-putih Akhirnya jadi Indonesia Yang kena sasaran Biorka emang harus diungkap Setuju gak Dari sisi yang dibocorin Dari sisi yang dibocorin datanya Baca titik 2 Pejabat Pejabat yang dibocorin datanya Pasti meresahkan Tapi dari sisi masyarakat Sama Malah lebih meresahkan Karena misalnya masyarakat jadi tau Harta kekayaan pejabat Bisa-bisa masuk ICU Pas tau jumlahnya Masyarakatnya Sok aduh gila Ternyata segitu Kekayaan pejabat ya Gue yakin banget Sekarang Biorka lagi nyari-nyari pinjol Dengan suku bunga rendah Karena datan di orang-orang udah di tangan dia Iya dong Lagi ngangguk-ngangguk gini ya kan Ngedipin mata tuh Iya Nah Gue pada awalnya sih kesel Sama Biorka Tapi pas gue baca berita Katanya dia melakukan itu Demi Indonesia menjadi lebih baik Nah Kalau Indonesia jadi lebih baik kan enak Ya Kita semua pasti setuju Dan entah kenapa gue yakin Gue setuju Karena sebenarnya Gue lah Bukan Enggak Masa gue Biorka sih Bukan Bukan Gue tetap panca Yang dipanggil nengok Kalau Biorka dipanggil hacker Dilema ya Tau gak sih Ini ibarat rokok Nah ini gue pengen Share tentang rokok nih Sekalian nih Menurut Para pemirsa Cokro.TV Rokok itu benda yang Menyebalkan Bener gak? Menurut gue iya Gue gak ngerokok Tapi misalnya gue dikasih rokok Daripada gue buang Mendingan gue kasih ke orang yang ngerokok Nah kan ini jadi dilema Gue kasih orang yang ngerokok jadi bermanfaat Tapi kan sebenarnya rokok bukan barang bermanfaat Nah itu kan Jadi sama kayak Biorka Harusnya kan dia ngebocorin data Ya sebagai hacker harus kita tangkap Tapi kan demi Indonesia lebih baik Jadi gimana dong? Gitu kan Biorka Biorka Gue jadi pemasaran nih Jadi marketing gue Iya Maksudnya penasaran gitu Pengen tau siapa sebenarnya Sekarang gue jadi curiga Gue sekarang jadi curiga aja nih Bawaannya kalau ngeliat Ondel-ondel Boneka Kolong flyover Manusia silver Jangan-jangan Mereka juga penasaran sama Biorka Ya hati-hati Ini gara-gara Biorka nih Penyebaran covid bisa naik lagi nih Pasti bingung korelasinya Ya sekarang orang malah dilarang pake masker Karena kalo pake masker Lutupin hidung sama mulut Diduga Biorka Iya gak? Nah Jadi semua gak boleh pake masker Ya covid naik lagi ntar Aduh Emang Biorka harus ditangkap nih Ingat gak sama slogan Pake masker harga mati Gak pake masker bisa mati Nah Sekarang pake masker Awas hacker Eh itu Eh lepas masker lah Mas Yoh semua Mari lah lepas masker Iya gue jadi Pengen kenalan sama Biorka Biar gue bisa Nanya Berapa uang pensiun gubernur Yang bentar lagi Habis masa jabatannya Katanya sih Gak lebih dari 10 juta Kalo gue Boleh nebak nih Ya paling sekitar 9.999.000 Seperti promo bulan ini Dapatkan handphone Seharga uang pensiun mantan gubernur 9.999.000 Oke Nikita Willy Nikita Mirzani Ini gue panca Oh luar biasa Ternyata lu bukan Biorka ya Bukan temennya juga lu ya Korban lu ya Seperti ini Sekarang gitu Kalo misalnya Biorka itu Ngambil data Lalu digunakan buat pinjol Nah itu kan gak ya Berarti Biorka tuh BU dong Tapi sabar Tapi sabar Kalo dia pinjol Berarti yang datang menagi Saya Oh iya Lu agak-agak sini Oh iya bener Lihat dari matanya kayaknya Pinjol Lihat dari matanya Barangnya bagus Makanya ini Udah 3 bulan nunggak bang Udah 3 bulan nunggak Nah ini kelesahan gue Tapi kan Demi yang nulisnya lebih baik Nah itu yang jadi gue Gimana dong jadinya Gimana mungkin Itu kan jargonnya Si orang yang ambil data itu Supaya Indonesia lebih baik Jangan-jangan dia politisi juga Karena suka ngomong Indonesia biar lebih baik Sepertinya Sepertinya Siapa dia Makanya kita nih Kalo punya data Mesti hati-hati Bener Sekarang ini Kalo gue misalnya Belanja itu ya Misalnya ke warung Belanja Kan suka ditanya Mau beli apa Oh gue Hati-hati banget ngomong Itu kan bagian dari data Kalo dia tau Sampai gue mau beli apa Berarti dia tau rahasia gue Dimana-mana Kalo masuk belanja Mau beli apa Gak Keminimaran gak berani ditanyain Cuma gini aja Oh ambil aja Ambil aja Betul Ya iya kayak gitu kan Hati-hati datanya Kau bisa dikasih tau Tapi sabar Kalo kita ambil aja Kalo Ambil aja terus keluar Nanti kita ditangkap lo Lu lagi yang nangkap Bukan Kan ada tuh Yang ambil barang Terus keluar Kayak mobilnya dikejar-kejar Oh iya itu kemarin Itu udah Kayak begitu kan Siapanya Biorka sih Siapanya Biorka Konak aja Oke thank you Selamat menang Selamat menang